Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gendut untung bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan sehat-sehat selalu amin oke dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tentang ada yang lagi viral di aplikasi tiktok katanya screenshot iphone bisa jual teman-teman jadi ceritanya itu kita itu membuka jasa screenshot iphone dan kita jual di tiktok maka kita akan mendapatkan uang atau bisa cuan kira-kira betul atau tidak informasi ini teman-teman simak terus videonya jangan sampai ketinggalan oke teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya yaitu yang lagi viral hari ini katanya screenshot iphone bisa menghasilkan cuan nah untuk lebih jelasnya kita buka saja situsnya detikkom ya teman-teman nah kita bisa baca disitu teman-teman nah disini teman-teman yaitu di detik finance ya kita baca di detik finance viral di tiktok jasa SSI pun banyak dipesan hingga panen cuan apa itu nah kita baca ya teman-teman jakarta jasa screenshot atau SSI pun ramai di tiktok jasa ini menjadi sebuah tren yang banyak digunakan warganet menurut penelusuran detikkom Senin tanggal 22 Agustus 2022 jasa ini menyediakan layanan untuk mendapatkan hasil screenshot seperti tampilan dari iphone biasanya mereka yang menggunakan jasa ini bukan pengguna iphone tapi ingin dikira memiliki iphone baik itu kebutuhan estetika flexing maupun kegemaran semata layanannya yang ditawarkan pun variatif mulai dari screenshot wallpaper atau lock screen repost instagram chat atau DM hingga spot TV bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang menyediakan jasa screen recorder nah kemudian ternyata peminat jasa screenshot iphone cukup banyak terpantau dari beberapa akun telegram satu grup pelanggan jasa screenshot iphone terdapat seribu anggota bisa saja pengguna jasa SS iphone oleh masing-masing anggota grup telegram lebih dari satu kali dan tarif yang ditawarkan untuk jasa SS iphone relatif murah teman-teman dari salah satu grup telegram yang menawarkan jasa tersebut jasa screenshot iphone web developer atau lock screen dikenakan biaya rp 300 rupiah teman-teman sedangkan untuk repost instagram dikenakan biaya rp 600 rupiah dan jasa record recorder rp 1000 sampai dengan 2000 rupiah teman-teman lumayan ini teman-teman ini satu orang ya meski sangat murah jasa ini menjadi salah satu ladang cuan yang tidak dapat diabaikan katakanlah satu grup telegram pengguna jasa tersebut berisi seribu anggota misalnya satu hari satu akun menggunakan jasa report story instagram satu kali dengan tarif rp 600 dengan kata lain penyedia layanan bisa mendapatkan sekitar rp 600 ribu per hari teman-teman 600 ribu per hari lumayan teman-teman kalau dikalikan seminggu saja kisarannya bisa capai 4 juta 200 waduh 4 juta 200 dalam waktu seminggu lumayan dikalikan 4 ya satu bulan berarti 16 juta teman-teman dalam satu bulannya lumayan ini tidak hanya itu jasa tersebut juga menawarkan layanan pada aplikasi seperti telegram Twitter dan aplikasi lainnya dengan tarif yang berbeda ia juga menawarkan beberapa opsi seperti tanpa login maupun dengan login login yang dimaksud adalah masuk ke akun sosial media pengguna jasa bila memilih ini para pengguna jasa tidak mau harus memberikan data pribadi mereka dan mengizinkan pihak tersebut untuk login atau masuk ke akun sosial media teman-teman nah yang perlu diperhatikan disini teman-teman ya ending-endingnya ini teman-teman hal ini pulai yang disoroti oleh para warganet terutama menyangkut keamanan data pribadi pengguna yang diberikan demi menggunakan jasa ini dimana data tersebut bisa saja disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab teman-teman nah jadi teman-teman perlu diingat ya jadi disini teman-teman perlu diingat keamanannya ya apabila teman-teman ingin menggunakan jasa tersebut karena bisa-bisa data kita nanti disalah gunakan teman-teman nah jadi intinya seperti itu ya teman-teman yang lagi viral hari ini yaitu jasa screenshot iphone bisa cuan teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja informasi terbaru dari saya yaitu screenshot iphone bisa menghasilkan cuan mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih